Wets, ditonton sampe abis ya karena bakal ada pengumuman giveaway skincare fungal acne di video ini dan pastinya ada giveaway baru lagi, jadi ditonton, jangan sampe ketinggalan Pernah kenal sama yang namanya Milya? Itu loh yang main film Dylan, yang Milya dan Dylan itu yang pasangannya romantis banget, bikin semua orang kayak terkagum-kagum pengen ngalamin kisah cintanya mereka dan selalu penasaran bahkan sampe ada merchandisenya dan ada Dylan 1 dan Dylan 2 ga tau bakal ada Dylan 3 atau engga selamat menikmati Terima kasih Terima kasih ya udah menangin aku di giveaway Sukses terus di Youtube di TikTok, menghargainya si Desi yang udah aku kosong terhadap rem, terima kasih Anjay, gue udah penonton, tutup dari Kak Esi dan gue bener-bener senang banget dan teknologis dari dia Terima kasih Kak terus, bye Halo guys, welcome back to my Youtube channel kembali lagi dengan aku Desi Listiani Hari ini aku mau membahas soal Milya mungkin dari kalian masih bingung nih Milya yang dimaksud itu Milya siapa sih? Milya atau Milya? Itu yang aku dapetin dari komen-komen kalian di TikTok atau di Instagram lucu-lucu banget karena pada nanggepinnya tuh kayak bercanda gitu Kok Milya bisa ada di muka orang sekarang udah pindah ya dari Dylan jadi ke orang-orang gitu Oke, reces sih tapi kenapa ya? Aku bacanya juga lucu gitu jadinya Yowes, hari ini aku mau ngebahas tentang Milya tapi Milyanya ini berbeda sama Milyanya Dylan ya jadi stay tune nah kalau misalnya kalian pengen tau Milya itu seperti apa gambarnya seperti ini ini adalah contoh Milya jadi dia bener-bener kayak benjolan kecil putih gitu yang berada di bawah mata di kelopak mata atau bahkan di pipi dan hidung nah Milya ini sebenernya rasanya tuh gak menyakitkan ya tapi mungkin bagi sebagian orang Milya itu cukup mengganggu jadi kayak membuat tekstur wajah kalian tuh kayak ada benjolannya walaupun dia bukan seperti jerawat yang menyakitkan ada bakterinya gitu faktanya Milya itu bisa terjadi pada semua orang baik di usia muda baru lahir atau udah tua pun bisa mengalami Milya dan uniknya Milya itu bisa hilang dengan sendirinya aku sendiri pun juga memiliki Milya nah makanya itu aku mau berbagi ke kalian gimana tipsnya untuk menghilangkan serta mencegah dan mengurangi Milya jadi Milya itu karena apa sih? nah Milya itu sebenernya dikarenakan oleh penumpukan sel kulit mati atau protein yang berada di bawah permukaan kulit kamu sehingga dia menimbulkan namanya benjolan-benjolan kecil putih di area permukaan wajah tapi selain itu Milya juga bisa disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terlalu panas yang mengakibatkan luka bakar nah itu biasanya terjadi pada bayi yang sedang berjemur itu kan biasanya suka muncul Milya tapi itu bisa hilang gitu sedangkan untuk orang dewasa bisa jadi karena paparan sinar matahari secara terus-menerus dan juga penggunaan krim corticosteroid dalam jangka waktu yang panjang atau kalian habis melakukan laser resurfacing nah itu bisa jadi jadi sebenarnya penyebab Milya itu ada banyak ya bisa karena paparan sinar UV bisa karena corticosteroid bisa jadi karena luka bakar bisa jadi karena pengelupasan sel kulit mati kamu yang kurang sempurna lalu gimana sih caranya untuk mencegah Milya? nah cara mencegah Milya itu adalah sesuai dengan konteks yang tadi ya penumpukan sel kulit mati pastinya kalian harus menggunakan exfoliating baik exfoliating toner atau exfoliating serum nah bisa juga kalian menggunakan scrub ya tapi scrubnya itu baiknya digunakan seminggu sekali aja biar gak berusak skin barrier kamu nah aku sih biasanya menggunakan scrub dari RH dia ada kandungan salicylic acidnya jadi dia juga membantu untuk mengangkat sel kulit mati dari dalam dan juga komendo serta jerawat kalau untuk scrub wajah itu kalian juga bisa pilih ini aku ada beberapa rekomendasi selain dari RH nah ini rekomendasi aku kalian bisa pilih mau yang mana dan disesuaikan sama jenis kulit dan kondisi muka kalian ini scrub yang aku pilih udah scrub yang paling halus gak terlalu kasar jadi amat untuk kulit lalu untuk facial washnya kalian bisa pilih kalau tadi kan aku ada rekomendasi scrub ya nah facial washnya itu kalian bisa pilih yang gentle kalau gak mau yang scrub karena kan beberapa kulit orang ada yang sensitif sama scrub kayak langsung pakai scrub jadi kayak makin parah atau mungkin ada beruntusan juga nah mendingan kalian pakai facial wash yang gentle yang bentuknya gel atau lotion contohnya itu adalah kalian bisa menggunakan AHA BHA dari Hada Labo ini facial washnya yang peeling solution jadi dia sekaligus mengangkat sel kulit mati kamu tanpa ada scrub yeay congratulations buat kalian yang udah menangin skincare fungal acne dari aku jangan lupa untuk DM langsung ke instagramku dan kasih tau alamat kalian nomor handphone kalian biar aku bisa langsung kirim ke rumah kalian dan tentunya buat yang belum menang tenang aja karena dalam video ini aku bakal ngumumin giveaway baru jadi jangan sampai ketinggalan harus diingat kalau kalian punya milia atau mau mengangkat sel-sel kulit mati kalian harus double cleansing double cleansingnya itu bisa disesuaikan sama kulit kalian ya balik lagi kalau misalkan kalian pakai sunscreen pakai makeup better pakai cleansing oil tapi kalau kalian cuma pakai skincare pakai micellar water it's okay gitu jadi kalian bisa sesuaiin sama kebiasaan kalian kalau aku sendiri sih jauh lebih seneng pakai cleansing oil karena dia jauh lebih bersih karena bisa membersihkan secara maksimal dan sisa-sisa kotoran yang ada di muka itu keangkat banget sedangkan kalau pakai micellar water aku tuh kayak ngerasa masih agak kurang bersih ya nah tapi kalau misalkan kalian lagi males gak apa-apa sih sekali-kali kalian pakai yang micellar water aja jadi diselang-selingin it's okay tapi yang penting muka kalian tuh harus double cleansing untuk exfoliating toner sendiri itu rekomendasinya ada banyak ya kalian bisa cari yang penting ada kandungan BHA AHA pokoknya bisa mengangkat sel-sel kulit mati contohnya itu seperti ini kalian bisa cari di drugstore ataupun di e-commerce dan sesuaikan sama budget kalian kalau menurut aku sih Cosrx udah cukup lumayan ampuh atau pakai sombami dan beberapa exfoliating toner lainnya kalian bisa coba ikuti kemudian untuk serum exfoliating serum itu kalian bisa gunakan dari The Ordinary atau mau yang lokal brand lokal tapi bagus bisa cobain Cleveru atau rekomendasi-rekomendasi yang aku kasihi ke kalian disini ini kalian bisa pilih dan cari tahu mana yang cocok buat kulit kalian balik lagi kalau aku sendiri sih aku pakenya yang Cleveru dan itu udah oke banget buat ngebantu ngangkat sel kulit mati aku selanjutnya kamu bisa gunakan retinol yaitu adalah turunan dari vitamin A karena kalau pakai vitamin A sendiri itu harus pengawasan dokter contohnya itu ada krim-krim salep yang mengandung vitamin A contohnya itu seperti vitacit sama retin A ini tuh harus pengawasan dokter jadi jangan langsung kalian pakai takutnya itu bisa dilitasi kulit kamu aku saranin sih kalian menggunakan produk-produk skincare yang mengandung retinol contohnya itu seperti dari Avoskin atau dari Pons atau dari beberapa skincare lainnya yang aku kasih lihat disini ini tuh ada beberapa produk-produk anti-aging yang mengandung retinol jadi kalian bisa sesuaikan mau pakai yang mana oh ya satu lagi kalian jangan sampai lupa untuk menggunakan sunblock atau saran screen karena yang tadi aku udah bilang di awal kalau milia itu bisa disebabkan oleh peperan sinar matahari secara terus-menerus makanya itu kalian wajib untuk menggunakan sunscreen dan sunblock biar gak terjadi luka bakar atau pemanasan yang mengakibatkan timbulnya milia pada wajah oke di penghujung video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton tentunya aku mau ngumumin giveaway baru yeay giveaway kali ini adalah aku mau bagi-bagi skincare dan aku bakal post di instagram dan tiktok aku skincare-nya ada apa aja kalian ikutan dengan cara pastinya sama seperti biasanya kalian harus subscribe youtube channel aku follow instagram dan juga tiktok aku nanti aku bakal pilih secara random kalian boleh komen di instagram dan juga tiktok aku ataupun di youtube nanti aku bakal pilih tuh di salah satu video yang aku share tentang skincare nah jadi ntar aku bakal post video giveaway skincare nah kalian komen disitu boleh komen di instagram ataupun tiktok aku dan di youtube jadi ntar aku masing-masing bakal pilih pemenangnya dari situ dan tenang aja kali ini hadiahnya banyak banget jadi kalian harus ikutan dan pastinya harus mengikuti rules yang ada ya karena sayang banget nih kalau misalkan kalian udah menang tapi ternyata kalian tidak mengikuti peraturan yang ada oke oke thank you banget yang udah nonton youtube channel aku hari ini jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalkan kalian ada request video apalagi kalau kalian ada request video tentang skincare atau drama korea atau mungkin fun facts lainnya nanti aku bakal share karena aku pengen banget sih ngebahas tentang fun facts juga dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan juga bisa komen aja di bawah jangan lupa untuk subscribe youtube channel aku kasih like serta share ke teman kalian supaya video ini juga bermanfaat buat yang lain bye